Penantian masyarakat di Kecamatan Bunyu, Bulungan untuk memiliki fasilitas kesehatan akhirnya terwujud. Setelah Bupati Bulungan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama, pembangunan rumah sakit Pratama RSP Bunyu pada Jumat 25 Februari kemarin. Pembangunan RSP yang menelan anggaran sebesar Rp84 miliar melalui dana alokasi khusus DAK dibangun di atas lahan milik PT. Lamindo. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP D.D.Y. Frihan Teri Sitorus menjelaskan, upaya menghadirkan rumah sakit Pratama Bunyu hampir mustahil. Lantaran saat pengajuan, kondisi anggaran sedang dilakukan refocusing penanganan pandemi. Namun tidak kehabisan akal dengan melakukan berbagai upaya, akhirnya pembangunan rumah sakit Pratama di Pulau Bunyu dapat diwujudkan. Secara normal, rumah sakit Pratama seharusnya dibangun di Sulawesi Utara. Namun karena upaya yang dilakukan, akhirnya pembangunan dapat dialihkan ke Kaltara. Sehingga menurutnya, rumah sakit Pratama Bunyu adalah hadiah bagi masyarakat warga Bunyu. Beruntung kita berhasil melobi Komisi 9, karena kebetulan juga wakil ketuanya dari PDI Perjuangan, lalu juga badan anggarannya, dan terakhir ya itu Kementerian Kesehatan, terutama dari Dirjen Yankes, Pelayanan Kesehatan. Dan itu detik-detik terakhir. Kenapa kemarin rumah sakit Pratama sulit? Karena Menteri memutuskan untuk fokus pada program pelayanan dasar. Jadi semua puskesmas itu dikucuri dana untuk menambah peralatan, untuk rehab, dan sebagainya itu. Makanya rumah sakit Pratama seluruh Indonesia jumlahnya tidak sampai 18 kemarin itu. Jadi hampir semua wilayah Kalimantan Utara, tentu pelayanan dasar puskesmasnya harusnya sekarang. Itu kondisinya jauh lebih baik karena anggarannya cukup besar. Agus Dian Jakaria melaporkan.